Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Kidul melaksanakan operasi Pakus Progo 2019 di sekitar Bundaran Siono, Desa Logandeng, Kejamatan Plain, Jumat 6 September 2019 siang. Dalam operasi kali ini, polisi menerjunkan 140 personil. Sebelum menggelar operasi, mereka melaksanakan apel dan doa di pimpin kasat lantas Polres Gunung Kidul AKP Anang Trinupian. Prioritas operasi Pakus Progo, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, berkendara melebihi kecepatan, melawan arus, menggunakan lampu rotarol maupun sirine. Selain itu, mengemudi sambil menggunakan telepon ringan dan pengendara mabuk juga bakal ditindak tegas. AKP Anang Trinupian mengatakan, operasi Pakus Progo yang dikelar kali ini merupakan hari ke-8 sejak dimulai pada tanggal 29 Agustus. Operasi tersebut akan dikelar sampai tanggal 11 September 2019 mendatang. Pada saat ini sudah melaksanakan hari ke-8, sudah hampir 2.000 pelanggaran dengan kita tindak dengan tilang dan teguran sudah lebih seribu lebih. Ada 3.500 pelanggar yang sudah kita tindak dalam pelaksana operasi Pakus Progo hari ke-8. Anang berharap dikelarnya operasi Pakus Progo mampu menjadikan masyarakat lebih tertib berlalu lintas sehingga dapat menekan maraknya kecelakaan di jalan raya. Hartanto Sorot Media